Dan sekarang kita sudah bersama Mas Pradita Utama VP of IT dari Bisnet Kita udah cukup sering ketemu sebenarnya Jadi waktu dulu beliau masih di Tekinasia Sering ketemu di kampus Haktifet ya Yang keren banget itu Terus habis itu pindah ke Klu ya Masih juga jadi bapaknya anak-anak Lulusannya juga disana banyak Dan sekarang udah pindah lagi ke Bisnet Udah sekitar 9 bulan ya kurang lebih ya Betul 9 bulan Kita langsung siapa aja gimana kamarnya Mas Gita Halo Mas Ibuah Alhamdulillah baik Masih bertahan di rumah Kadang-kadang ke kantor juga sih Oh kantornya dari mana? Di mid-class'nya sih di rumah Karena kan Bisnet termasuk salah satu industri yang boleh jalan Di kondisi PSBB Oke diperbolehkan gitu ya Iya secara komunikasi Oke 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 Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai Tentang ceritanya Mas Pradita Utama ini Gimana ceritanya hingga jadi seorang developer lah ya VP developer dan lain-lain Dan saya udah cukup enak nih Menggali-gali karena Udah pernah Mas Pradita ini udah pernah Udah sering ya udah sering sharing-sharing juga Tentang pengalamannya Terus ada slide yang Yang cukup bisa Saya kulik-kulik juga Jadi kuliahnya dulu di Telkom Universiti Di urusan informatika Terus pengalamannya udah lebih dari 11 tahun gitu kan Mungkin kita bicara tentang Kita flashback dulu ke masa lalu gitu kan Dulu waktu pertama kali Tau komputer itu dari mana sih Mas? Kapan gitu? Kali komputer itu kelas Kalau pertama kali Lihat komputer sih waktu SD sih Di tempatnya Om itu dia ada Kayaknya power map gitu lah Yang masih jaman dulu Karena keperluan om itu kan Jadi Oh disitu Habis itu Ya pertama kali disitu sih Tapi pertama kali megang banget Kelas 3 SMA Itu buat main game tentu nih Dari Dari ketertarikan komputer Terus awalnya main game Kapan nih Mulai Terekspos Dengan Dunia pemrograman? Nah ketika kelas 3 itu kan Kalau zaman saya SMA Penjurusannya Kelas 3 SMA Nah saya masuk HIPA Gue bilang saya suka matematika Saya gak mikirkan Mau jadi programmer Atau masuk dunia programming Dan dulu mau Lilih arsitek Karena aku lihat Oh arsitek Om saya beberapa Keluarga juga Hal kayak gitu Hal yang kreatif gitu Terus Ketika Main game Tersusnya penasaran Ini komputer kok bisa Keluarin Game kayak gini ya Terus Ya Belum kenal coding sih Nah akhirnya Pas dulu namanya masih UMPTN Nah mungkin anak sekarang bukan Udah gak dapet UMPTN Masih ya Namanya Itu Saya penasaran informatiknya tuh apa sih Oh Oh dia isinya Sokannya ginering Gini-gini apa gitu Saya buta sama sekali Ya udah saya malah dari situ Akhirnya saya belajar programming Ya di Pas kuliah pertama kali Pas kuliah di Telkom ya Iya Oh jadi Sebenernya udah tertarik Dengan apa ya Dengan Gimana Kok bisa game itu Bisa dibuat gitu kan Tapi gak tau caranya Terus akhirnya Gali-gali-gali Akhirnya dapatlah Jurusan teknik informatika Yang berhubungan dengan Software engineering gitu ya Nah Begitu kuliah Gimana rasanya kuliah IT Pada saat itu Kuliah Kalau di dulu Namanya STT Telekom ya Iya Sebelum Telkom University Itu ada namanya Tahun pertama TPB sih Tahap persiapan belajar Jadi sama sekali gak Ada pelajaran Atau mata kuliah Yang Sesuai dengan jurusan Isinya cuman Matematika Semua ya Sedikit-sedikit SMA Baru yang pas Tahun Kedua tuh baru Ada Ada struktur data Gitu Gak ada Struktur data Terus ada Agotima Pemograman Agak Ini sih Apa Otak agak sedikit Menguap sih Panas Gitu kan Kalau Matematika Teman Pas ketika Ngeliat Biko Gitu Notasi Aduh ini Nah Tapi Menarik sih Akhirnya Karena kan Kalau kuliah dulu Selain di kelas Juga ada sesi Di praktikum juga Nah Disitu implementasinya Menarik ya Bisa bikin program Meskipun Agak-agak Merasa kesulitan Gitu ya Walaupun suka Matematika Terus begitu Ketemu sama Kalkulus Panas juga Otak ya Tapi Kemudian Kalau Kalkulus Saya Nilai paling Baiknya B Bukan Bukan Anak Cuma Kadang Penang ulang Dua kali sih Tapi Ya Meskipun agak Kesulitan Terus Apa namanya Tapi Dapat ya Dapat Kayak Oh ternyata Ini Menarik nih Dapat Ketetarikannya Lagi kan Kadang-kadang Ada orang yang Pengen Belajar Programming nih Begitu Kena Semester 1 Semester 2 Langsung stres Akhirnya Buyarlah itu Mimpinya gitu kan Kalau ini kan Kayaknya Apa ya Meskipun Berasa agak berat Tapi tetep Ketetarikannya itu Muncul gitu kan Itu Waktu di kuliah itu Belajar Bahasa apa Pertama kali Bahasa pemerintah Paskal Paskal ya Paskal Oke Karena yang paling Di kapitnya Paling mudah sih Kayaknya kan Buat belajar Ya Bahasa pengantar pertama ya Paskal Atau Si ya Kalau sekarang ya Oke Setelah itu sih Baru Setelah itu sih Dari kuliah Berapa tahun kuliah? Ini Sebenarnya Tidak bisa jadi Panutan sih Kuliah saya Berapa tahun Oke Kenapa? Ini Kita menarik sih Kuliah Zaman saya dulu S1 Itu kan data SKS 14 semester Jadi 7 tahun Saya 6 tahun lebih Hampir 7 tahun Itu ada Cerita Di bahas disini juga Boleh Boleh Jadi ketika Tahun pertama Mas Telkom Di asrama Diwajikan asrama Tahun kedua Mulai di Kos-Kosana Sudah punya komputer Main game terus Tapi Tidak ada internet nih Ada banyak program ini Ya udah Bawa komputer ke lab Di lab Di internet Main game Main Main Counter Strike Satu Lima Satisik lima Tapi disitu Kenal senior Saya kenal Pertama Setelah paskal Akhirnya Web Senior Bikin web Gimana cara Diajari-diajari Nah Dari situ sih Senior kan Koneksinya banyak Jadi ketika Saya ditawarin Ini ada proyek Mau ikutan gak Nah Itu Istilahnya kayak Redbitola Boleh deh Dibayar lagi Nah akhirnya Korban Lalu kuliah Perjukan Buat komputer Buat ginepon Akhirnya Saking udah sering Berapa kali proyek Dipercaya Makanya ketika Tahun ketiga Atau tahun keempat Tahun ketiga itu Saya ditawarin Jadi Kerewan kontor Di Information systemnya Jadi developer Itu Kadang Paginya Kuliah dulu Siangnya Baru Ke kantor Gitu-gitu sih Mau gak Bahkan KS Dikurangi Ya itu sih Hingga suatu saat Saya disuruh Sama dosen Kamu udah mau Habis loh Jatah Kamu DU Ya udah Saya disinskripsi Pakai proyek Saya itu Mas Proyek yang saya Bikin Kalau udah jadi Programnya Saya tinggal bikin Analisanya Bukunya Sudah selesai Itu sih Oke Oke Bahkan Sampai sekarang Waktu sudah pun Juga Saya Cuti kantor Jadi Enggak Posisi Sudah bekerja Jadi Enggak jadi Panutan Kuliahnya Saya 5 tahun 7 tahun Di Di Apa ya Di sisi yang lain Sebenarnya Menarik Dalam artian Kalau di kuliah itu Kan Kayak Ya Salah satu kesalahan Yang saya lakukan Juga begitu Jadi Kalau saya kuliah itu Ya Ya Pulang pergi Pulang pergi Selesai kuliah 3 tahun Lulus Gitu kan Kayak Apa ya Pelajarannya Dapat Gitu kan Tapi Prakteknya Gak dapat Gitu Prakteknya Gak dapat Networkingnya Gak dapat Dan Dan Kalau Dari cerita tadi Kan Kayaknya Semua dapat Gitu kan Dapat Mentor juga Dapat Senior Terus Bisa praktek Di lab Bahkan Sampai tidur Di lab Terus Dapat kerjaan Juga Gitu kan Ya Meskipun Ada trade off Nya Itu Kuliahnya Jadi agak Panjang Gitu Tapi Dari situ Kan Begitu Lulus Bahkan Skripsi pun Kita gak Pusing Udah Banyak Portfolio Yang bisa Diambil Tinggal Bikin Dokumen Kalau Anak-anak Kuliah Saya Juga Bingung Waktu Mau Skripsi Bikin Apa Yang udah Punya Kan Enak Dan Mungkin Itu yang Bisa Dicontoh Walaupun Kalau Misalnya Teman-teman Lain Mau Mengikuti Cara Seperti Ini Kuliahnya Mungkin Empat Tahun Bisa Lulus Terus Dapat Kerjaan Enak Juga Jadi Dapat Dua-duanya Mungkin Dari Mulai Dari Lulus SMA Kuliah Terus Begitu Lulus Sebelum Lulus Pun Udah Dapat Kerjaan Kan Udah Udah Sambil Kerja Gitu Kan Tadi Detalkom Terus Ada Nggak Sih Momen Atau Kontribusi Yang Membanggakan Selama Jadi Engineer Sampai Sekarang Momen Yang Membanggakan Ini Semua Karena Dulu Masih Pasien Saya Di Programming Semua Semua Saya Bangga Dengan Hasil Karya Terutama Saya Membuat Di Detalkom Log Itu Ada Arahannya Mau Paperless Saya Teribadu Tim Untuk Bikin Paperless Eventory Management Jadi Semua Tujuh Tahun 2005 Semua Dokumen Lewat Paperless Scan Upload Digital Semua Tapi Digitalnya Bukan Case Tanya Tempel Di situ Itu Pake PHP Magic Cuman Nempel Di situ Mungkin Itu Salah Satu Karena Ketika Saya Satu Tim Di Korporasi Dipakai Program Saya Itu Yang Yang Salah Satu Yang Mungkin Yang Berkesan Di Situ Dan Dibayar Pula Nah Kalau Sebaliknya Ada Gak Momen Yang Memalukan Kalau Momen Memalukan Waktu Belum Lama Belum Lama 10 Tahun Ini Itu Cuman Simpel Salah Deploy Ke Production Aja Saya Gak Mau Sebut Di Perusahaan Mana Cuma Itu Mengibatkan Saya Waktu Malam Takbiran Harus Berhenti Tinggil Jalan Buka Laptop Iya Cuma Katanya Kan Gak Keren aja Kalau Gak Edit Production Ya Nice Oke Nah Mungkin Bisa Ceritakan Tentang Ini Apa Pengalaman Tadi Kan Sempat Cerita Tentang Senior Yang Ngajarin Bikin Web Terus Ngasih Kerjaan Juga Mungkin Ada gak sih Mentor Di awal-awal karir Apakah Si senior ini Yang dianggap Sebagai mentor Kalau saya Anggap Mentor Si Karena Selibat Tidur Di lab Belum Jadi Apa-apa Di situ Jadi Saya Ngamatin Semua aja Senior Keliling Kan Ada Lab Lab Namanya Dulu Perangkat Multimedia Di situ Ada yang Anak Multimedia Ada anak Yang Soal Engineering Jadinya Saya Belajar Banyak Di situ Cuman Kalau Dibilang Mentor Mungkin Ada Satu Yang Saya Bikin Web Akhirnya Dikasih Project Terus Saya Dibayar Itu Ada Masih Ingat gak Namanya Siapa? Ada Mas Handi Sekarang Di Soal Selco Di Jakarta Masih 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 Kalau Di Anak Telekom Ini Kecil Oke Oke Dekat Sama Alma Mater Alma Mater Dekat Masih Banyak Kenal Yang Venius Ya IT Itu 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 Lengkarannya Jauh Oke Oke Nah Kalau Selain mentor Ada Mungkin Ada Sosok Engineer Yang Di Idolakan Mungkin Saya Idolakan Ketika Dulu Saya Mikir Ngelihatnya Waktu Masih Idealis Dulu Di Kampus Makin Linus Ketika Udah Tahu Brand Ya Saya Masih Nganggap Nantai Screen job Itu Engineer Bukan Saya Nganggap Dia Sebagai Engineer Eng Engineer Eto End To End Jaman Dulu Segala Simplicity Di depan Walaupun Kompleks Di belakang Cuma Saya Ngelihat Semua Yang Dia Desain Itu Apa Dia Buat Simple Banget Di depan Buat User Memanjakan User Banget Ya Nah Sekarang Kita Bicara Tentang Saat Ini Saat Ini Kan Mas Pradita Ini Sedang Menjabat Sebagai VP Of IT Di bisnet Itu Kerjaan Sehari-harinya Apa Mas Kerjaan Sehari-harinya Seperti Sekarang Meeting Bisa 5 Mas Rizal Nasib VP Ya Kalau Ya Lutuh 5 Sehari-harinya Si Meeting Cuma Kadang Harus Misalnya Ada Kayak Kemarin Saya Belajar ABAP SAP Programming SAP Karena Ada Yang Karena Di bisnet Bisnisnya Ternyata ABAP Pernya Kualahan Dia Saya Bantuin Tapi Masih Sehingga Seharinya Saya Bikin Strategi Setiap Quartal Mau ngapain Aja Terus Diskusi Sama CEO Ini Kira-kira Prioritas Apa-apa Pending Atau Udah Gitu Kan Jadi Kalau Saya Masih Nggak Melihat Secara Bisnis Ya Dari CEO Ya Jadi Tahun Depan Gimana Jadi 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 Lebih Apa Jembatan Antara Tim Teknis Dengan Tim Bisnis Kali Ya Betul Ya Menyusun Strategi Dan Kayak Menyusun Pakukan Kira-kira Saya Ada Project Misalnya Tahun Ini Mau Bikin Sesuatu Ya Saya Menyapkan Orang-orang Kira-kira Bikin Task Force Beberapa Kali Berarti Tadi Kan Cerita Masih Sempat Hands On Masih Sempat Coding Juga Masih Kenapa Sampai Sekarang Masih Mau Coding Dari Kuliah SMA Sampai Sekarang Lebih Dari 11 tahun Tadi Pengalamannya Apa Membuat Mas Pradipta Ini Pengen Coding 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 Sebagai pekerjaan Sedikit Hobi Tapi Masih Banyak Pekerjaan Beda Dengan Ketika Saya Kuliah Awal-awak Kerja Weekend Saya Masih Isang Gak Sampai Sesuatu Hobi Dan Passion Cuma Kalau Sekarang Masih Coding Karena Memang Tim Membutuhkan Dan Saya Punya Ide Kadang-kadang Ini Gini Caranya Saya Coba Implementasi Saya Tunjukin Ke Tim Oh Gini Yaudah Mereka Terusin Tapi Saya Maksim Sebatas Sebagai Pekerjaan Dikit Hobi Tapi Pekerjaan Hobi Dan Pekerjaan Jadi Surga Banget Hobi Dijadikan Pekerjaan Tapi Sekarang Kalau boleh Jujur Saya Lagi Memisahkan Hobi Dan Pekerjaan Ngomong-ngomong Hobi 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 Main Balapan Simulator Di Komputer Tetap Masih Ada Hubungannya Sama Komputer Ya Nggak bisa dipisahkan Kirain Hobinya Yang Lain Masih Berhubungan Dengan Komputer Dan Game Juga Emang Dari Awal Ketertarikan Komputernya Gara-gara Game Juga Terus Cita-citanya Tercapai Nggak Bikin Game Nggak 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 Tercapai Nggak Tercapai Iya Nggak Tercapai Ketika Ketika Dulu kan Resource-nya juga Nggak Banyak Game Dulu Pernah Pertama Bikin game Itu Tugas kuliah Bikin Bikin Game Snake Itu tugas kuliah Wajibikin Snake Yang Diatik Infonovia 33 series Itu Painful Banget Kita harus Ngegambar Dari Poin To Poin Terus Looping Ke Kanan Kiri Detect Input Ya Pastinya Paham lah Ya Gimana Ya Gitu Terus Dulu Akhirnya Ah Pusah Gitu Akhirnya Saya Lebih Cendurung Ke Ya Saya Passion-nya Dulu Di Wad Ketika Sekarang Sekarang Banyak Banyak Yang Mudah Pas Coba Bikin Ternyata Oh Ternyata Game Itu Harus Butuh Aset Gambar Aset Saya Gak Bisa Gitu Butuh Story Butuh Gameplay Dunia Game Meskipun Sama-sama Programming Programming Game Programming Web Programming Aplikasi Itu Dunia Yang Berbeda Jauh Banget Jauh Banget Bumi Dan Banget Oke Ini Apa Pertanyaan berikutnya Adalah Tips Mungkin Bisa share Tips Buat Teman-teman Yang Mendengarkan Yang Pengen Jadi Developer Keren Mas Pradipta Kalau Sekarang Tips Lebih sering Ngobrol Atau Diskusi Sama Orang Yang Lebih Paham Terus Ketika Dalam Suatu Komunitas Atau Suatu Ruangan Kalau Saya Diajarin Dulu Kalau Saya Jadi Orang Yang Paling Bisa Berarti Saya Gak Ada Gunanya Di Mas Gak Ada Belajar Gitu Kecuali Harus Di Situ Ya Harus Lead Meeting Ya Mau Saya Harus Di Kalau Misalnya Saya Join Sesuatu Kayak Webminar Atau Apa Gitu Ya Coba Berusaha Kosongin Gelas Dulu Jadi Kita Tahu Oh Sudah Tahu Yang Sudah Tahu Ngapain Kamu Ikut Jadi Lebih Sering Ke Diskusi Baca Ada Forum Atau Sama Banyak Nyoba Mas Itu Banyak Nyoba Berarti Eksperimen Gitu Ya Eksperimen Iya Ngomong Eksperimen Terakhir-terakhir ini Lagi Lagi Banyak Nyoba Teknologi Apa Mas Apa Tadi SAP Sama Abab Tadi Atau Ada Yang Lain Kalau Kalau Di 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 Kalau Obinya Obinya Balapan Simulasi Itu Udah Ada Project Yang 3 Bila Bila Jadi Bikin Setir Balap F1 Mas Oke Oke Itu ya Yang ada Fotonya Di belakang Itu ya Oh Iya Betul Jadi Ada Display Jadi Kan Kalau Saya Mau Biasin Dikit Kalau Game Balap Yang Biasa Di Playstation Itu Hanya Game Balap Yang Saya Pakai Itu Game Balap Tapi Genre Genre Disimulasi Jadi Dia Mengeluari Telemetri Banyak Banget Mas Kayak Kecepatan Tekanan Roda Gitu Itu Telemetrinya Banyak Banget Saya Bikin Pake Arduino Ada Display Saya Dapat Data Fit Dari Game Itu Jadi Saya Kayak Game Berapa Lab Berapa Sekarang Posisinya Berapa Ya Kayak Gitu Eksperimen Itu Lebih Mungkin Ke IOT Jadi Dari Konsol Game Itu Bisa Ngeluarin Parameter Itu Kalau PC Sebetulnya Oh PC Beberapa Game Itu Ada Ada Ngeluarin Data Itu Data Telemetri GDP Kayak API Itu Modelnya Jadi Ada Kecepatan Ada Semua Tekanan Band Kondisi Tracknya Gimana Model Simulasi Kayak Flight Simulator Gitu Gitu Gimana Game Data Data Ya Bukan Game 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 Mengemulasi Dunia Nyata Gitu Ya Kira Kira Nah Kalau Buku Atau Artikel Atau Video Course Yang Bisa Direkomendasikan Untuk Teman-teman Baca Atau Konsumsi Ada Gak Ini Kalau Konteksnya Buat Programmer Dokumentasi Baca Programmer Cuma Kalau Buku Yang Terakhir Saya Baca Justru Ringan-ringan Beli Buku Di Big Dead Wolf Ada Pameran Buku Fiksi Fiksi Dokumentasi Ada Yang Menarik Dokumentasi Seberapa Penting Apa Yang Membuat Developer Harus Bisa Baca Dokumentasi Atau Perlu Baca Dokumentasi Kalau Saya Lihat Ini Generalisasi Saya Lihat Emang Kita Pengen Cepat Jadi Cari Di Youtube Atau Di Google Itu Kadang Sudah Obsolet Walaupun Baru Tiga Bulan Lalu Itu Sudah Kadang Fungsinya Berubah Sumber Info Utamanya Dokumentasi Itu Contoh Saya Reak Itu Di Youtube Banyak Banget Jadi Mendingan Dokumentasi Resminya Semua Si Orang-orang Yang bikin Artikel Video Dia Mengacutnya Kedokumentasi Tapi Ketika Dia Buat Dokumentasinya Sudah Berubah Jadi Daripada Kita Harus Mengikuti Orang Yang Mungkin Sudah Agak Ketinggalan Mendingan Kita Langsung Kesumbernya Dan Sayangnya Yang Nulis Artikel Bikin Video Kadang Suka Lupa Dia Sebutin Saya Pake Versi Berapa Jadi Diterus Kepala Kok Kok Gak Bisa Jalan Kok Error Gitu Mas Sebetulnya Bukan Kewajibannya Untuk Update Artikel Dia Karena Udemy Yang Bikin Bikin Tahun Lalu Selalu Update Isinya Memang Saya Bayar Harus Update Kalau Kayak Di Youtube Bikin Comment Video Dia Mahal Jadi Dokumentasi Adalah Salah Satu Skill Penting Buat Developer Kalau Bisa Baca Nggak Bisa Nulis Iya Biasanya Kalau Misalnya Kita Di Forum Forum Atau Di Telegram Di Grup Biasanya Nanya Coba Lihat Dokumentasi Terus Biasanya Ada Yang Balik Nanya Dokumentasinya Tapi Bahasa Inggris Saya Nggak Bisa Bahasa Inggris Gimana Tuh Ada Pendapat Nggak Bahasa Mas Pengapoknya Sama Mas Aing Ngu Kan Juga Kalau Nggak Sampai Bahasa Inggris Mas Walaupun Ada Yang Mereka Bilang Nasionalis Indonesia Silahkan Cuma Kenyataannya Sekarang Yang beredar Bahasa Inggris Karena Coba Nggak Coba Bahasa Inggris Bahasa Internasional Semua Habis Pakai Sama Kayak Dokter Harus Tahu Bahasa Bukan Dokter Apa Bahasa Yunani Latin Mungkin Mereka Harus Tahu Kalau Bahasa Inggris Gimana Kita Dibilang Harus Banget Memang Iya Karena Memang Semuanya Kiblat Untuk Saat Ini Kesana Sekarang Kalau Ada Teman Teman Yang Dengerin Terus Mau Follow Follow Mau Ngobrol Sama Mas Pradita Mendingan Lewat Sosial Media Mana Apakah Facebook Twitter Atau GitHub Itu Yang Dengerin Saya Tahu Saya Ramai Ramai Di Twitter Mas Twitter Ya Twitter Ya Mungkin Mungkin Beberapa Ada yang Nemu Social Media Saya Kayak Instagram Atau Facebook Mumpung Di sini Di podcast Kalau Saya Mau Beritah Mau Beritah Facebook Instagram Saya Private Mas Jadi Kehidupan Pribadi Ya Betul Karena Di Instagram Ada Kalau yang Follow saya Itu Karena Posting foto Anak Itu Masih Rananya Masih Tau Pribadi Kalau Saya Twitter Kadang Saya Suka Di Twitter Kadang Posting Anak Keluarga Tapi Kalau Ada yang Merah Saya Tutupin Mukanya Jadi Saya Bisa Memisahkan Mana Yang Publik Nongkrongnya Di Twitter Berarti Ya Oke Kalau Gitu Terima Kasih Banyak Mas Pradita Atas Cerita Menariknya Sukses Terus Untuk Karir Dan Kehidupannya Itu Dia Episode Ceritanya Developer Podcast Kali Ini Nantikan Episode Ceritanya Developer Podcast Selanjutnya Kritik Saran Atau Sekedar Hai Silahkan Email Ke Rizapahmi At Gmail Dotcom Atau Mention Rizapahmi 22 Di Twitter Sertakan Juga Hashtag Ceritanya Developer Dan Buat Teman-teman Yang Mau Support Podcast Ini Agar Terus Ada Bisa Dengan Cara Subscribe Ke iTunes Atau Spotify Search Ceritanya Developer Terus Langsung Subscribe Dan Kasih Rating Serta Komentar Bisa Juga Subscribe Ke Podcast Client Pilihan Seperti Pocket Cash Anchor FM Google Podcast Dan Masih Banyak Yang Lainnya Jangan Lupa Tinggalkan Komentar Atau Review Di Sana Selain Support Dalam Bentuk Rating Saya Juga Mengharapkan Teman-teman Untuk Support Podcast Ini Dalam Bentuk Lain Teman-teman Bisa Mendonasikan Sebagian Uangnya Untuk Keperuan Podcast Ini Teman-teman Bisa Donasi Lewat Kupay Atau OVO Via KaryaKarsa.com Slash Rizafahmi Sekali Lagi KaryaKarsa.com Slash Rizafahmi Sampai Bertemu Di Episode Berikutnya Bye